Intro Sahabat Saliha hobi mengoleksi sepatu Sepatu apa sih yang sahabat Saliha paling suka? Flat shoes? High heels? Atau malah tidak menyukai keduanya karena sudah bosan dengan modelnya yang itu-itu saja? Untuk sahabat Saliha yang sudah mulai bosan dengan model serta desain sepatu yang monoton Saliha punya satu referensi brand sepatu yang unik dan pastinya berkualitas Ini dia Saliha shoes Brand sepatu dari Andina Nabila Irvani ini adalah salah satu brand sepatu handmade Yang namanya sudah cukup terkenal di industri sepatu tanah air Dimulai di tahun 2008, Dina bersama kakaknya Nerissa Arfiana Memutuskan untuk memulai usaha sepatu lukis dengan memanfaatkan pinjaman modal dari orang tuanya Dina dan kakaknya yang biasa dipanggil Ica ternyata memiliki satu kesamaan yaitu mengoleksi sepatu Dari situlah muncul ide mengapa mereka memutuskan untuk berbisnis sepatu Sementara untuk ide melukisnya sendiri didapat ketika Dina mencoba melukis di atas permukaan sepatu kanvas Ketika sepatu ini dipakai oleh Ica ternyata sepatu buatan Dina ini dapat menarik perhatian banyak orang Awal mulanya saya membuat bisnis slide sepatu wanita ini Jadi dari tahun akhir 2013 Nah awalnya dari kecil memang saya sudah hobi melukis, menggambar Dan dari kecil juga sudah les melukis Dan saya juga waktu SMP pernah les untuk melukis di bahan fabrik Dan jadi akhirnya saya mengaplikasikan yang saya pelajari dari SMP itu Saya mengaplikasikan melukis di fabrik dengan bentuk sepatu Ketika pertama kali brand slide didirikan Produk utama slide adalah sepatu lukis dengan motif atau gambar yang lucu dan unik Awalnya Dina dan kakaknya hanya mengandalkan promosi dari mulut ke mulut saja Dan semakin lama bisnis ini berjalan Akhirnya respon yang diterima oleh masyarakat cukup baik Dan dapat menarik banyak pembeli Karena kualitas sepatu lukis buatan Dina memang berkualitas bagus Tapi karena Dina ingin mengembangkan bisnisnya lebih jauh lagi Maka Dina pun membuat website sendiri untuk slide Selain itu Dina juga berusaha untuk memaksimalkan internet marketing Agar brand slide bisa dipromosikan secara online Kalau penjualan sepatu slide ini kita jual ke seluruh Indonesia Keluar negeri juga pernah Kita jualnya 90% online Jadi mulai dari Pulau Jawa sampai Papua sudah pernah ada yang mesen Bahkan sampai ke luar negeri juga sudah pernah ada Dan kami juga mengikuti pameran-pameran Biasanya kami ikut pameran sepatu wanita Ataupun pameran wedding di mal-mal di Jakarta Tantangan selama berbisnis sih Paling kita harus terus inovasi ya Karena kalau kita sudah mulai berbisnis pasti bakal banyak saingan gitu Bahkan semenjak saya berbisnis slide sepatu wanita ini Sudah mulai banyak bermunculan bisnis-bisnis yang serupa gitu Jadi saya harus terus menerus inovasi Mulai dari desain, servis, promosi dan semuanya harus inovasi terus Walaupun begitu Dina tidak mudah menyerah Ia terus melakukan inovasi untuk slide Hal ini bisa dilihat dari ragam model dan jenis sepatunya saat ini Sepatu karya Dina tidak lagi hanya sepatu lukis Tapi bisa dikustomize dengan manik-manik ataupun kain brokat Harga ini berikan pun bervariasi Mulai dari 285.000 rupiah hingga 485.000 rupiah untuk sepatu lukisnya Dan 585.000 rupiah hingga 1.200.000 rupiah untuk sepatu jenis manik-manik dan juga brokat Jika dilihat dari harganya mungkin ada dari sebagian sahabat saliha yang bertanya Apakah harga tersebut sesuai dengan kualitasnya? Tentu saja sesuai sahabat saliha Sepatu yang terbuat dari kombinasi kartun Jepang, fiber, kulit sintetis dan busa ini Menjadikan sepatu slide dapat bertahan hingga 3 tahun lamanya Sahabat saliha juga jangan khawatir Walaupun sepatu ini dibuat dengan teknik lukis manual Cat lukis yang dipakai adalah cat khusus tekstil Sehingga cat ini tidak akan luntur jika terkena air Setelah beberapa tahun berjalan Slide sekarang mempunyai 6 orang karyawan termasuk Dina sebagai owner dan desainer sepatunya Desain unik yang dikreasikan oleh Dina membuat sepatu slide bisa terjual sebanyak 200 pasang di setiap bulannya Baik itu ke dalam negeri maupun ke luar negeri Kesuksesan ini juga lah yang akhirnya membawa Dina untuk mencoba membuat produk lainnya Seperti clutch dan kaftan dengan menampilkan desain yang elegan Wah ternyata banyak juga ya sahabat saliha produk yang sudah dihasilkan oleh tangan kreatif Dina Nah buat sahabat saliha yang penasaran ingin melihat secara langsung karya dari Dina Sahabat saliha bisa langsung datang ke workshop slide di Jalan Swakarsa 4 nomor 60 Pondok Lapa, Jakarta Timur Atau bisa juga ke official website dan Instagram slide shop Untuk sahabat saliha yang ingin berbisnis seperti Dina Owner slide shoes ini punya tips untuk sahabat saliha Pesan-pesan saya untuk yang mau berbisnis mungkin ikutin passionnya Passionnya ke arah mana dan yang penting berani aja dulu memulai bisnis gitu Karena semuanya pasti kita bakal dapat ilmunya sambil belajar, sambil pengalaman kayak gitu Dan kita juga fightingnya bakal lebih bisa mampu lebih lama dalam berbisnisnya kalau kita mengikuti passion kita Bagaimana sahabat saliha? Semoga informasi yang terangkum hari ini dapat bermanfaat bagi seluruh sahabat saliha di rumah ya Jangan lupa untuk tetap saksikan saliha minggu depan setiap Sabtu dan Minggu jam setengah 6 pagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton